Sejumlah pekerja perkebunan kelapa sawit di Aceh Tamiang menjalani vaksinasi booster. Vaksinasi dosis tiga ini untuk meningkatkan imunitas para buruh kebun di daerah. Para pekerja kebun sawit di wilayah Simpangkiri antusias mengikuti vaksinasi yang digelar Senin siang. Mereka rela mengantre menunggu giliran divaksin demi memperoleh imunitas dari paparan COVID-19. Meskipun vaksinasi booster dilaksanakan khusus untuk para pekerja perkebunan, warga sekitar perkebunan juga dapat mendaftarkan diri agar bisa divaksin. Vaksinasi booster sengaja ditujukan kepada para pekerja kebun. Selain dapat membantu mereka vaksinasi ke tempat pekerja untuk memudahkan capupan vaksinasi di perkebunan. Sejumlah vaksinator dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas pun dikerahkan untuk membantu vaksinasi masal. Untuk petugas sehatan kita siapkan lebih banyak Pak karena kita berharap karena kemarin sudah kita umumkan masyarakat yang umum pun bisa hadir ke PT Simpangkiri. Sementara itu dari 433 pekerja sudah 94 persen divaksin untuk dosis 1 dan dosis 2, sedangkan dosis 3 atau vaksin booster baru 36 persen. Untuk vaksin yang ada di perkebunan PT Simpangkiri, kami sudah melakukan vaksin Pak untuk vaksin pertama, vaksin kedua dan ketiga. Vaksin pertama itu sudah dari 443 orang sudah 94 persen kami sudah vaksin, vaksin kedua 94 persen, vaksin ketiga total 36 persen. Untuk vaksin satu dan dua, kenapa tidak 100 persen karena sisanya adalah anfit, jadi belum bisa vaksin Pak. Hingga Agustus 2022, Binpos daerah Aceh Tamiang sudah memvaksin 17.195 warga. Vaksinasi ini akan terus diperluas hingga merata ke berbagai wilayah lainnya. Mai Munzir melaporkan dari Kabupaten Aceh Tamiang.